Terima kasih telah menonton! 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 coefficient terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton yang ditemikan! Setelah menonton! Setelah tetapi itu plenty sesuai menonton! Jadi gue juga care gitu sama cerita yang ada sebenernya di rumah itu gitu Mungkin level horornya itu sedikit di atas goosebumps tapi sedikit di bawah it ya Iya lah, jelas, jelas Ada di antara itu lah, jadi lu jangan kalau nonton ini jangan berexpect yang horor yang... Gimana, gimana banget gitu Kalau itu kan lebih ekstrim ya, hitungannya itu horor yang bener-bener ingin mencengkram lu men Iya, iya Menonton banget gitu Kalo yang itu emang... Ya tetep ada suspensnya tapi ya... Ya emang karena sesuai judulnya kali scary For fun ya Jadi emang kayak lu didongengin cerita serem aja sih Iya bener-bener Cuma divisualisasikannya ya kayak gini gitu Iya, sebenernya gue kurang suka ending sequence-nya di saat kayak udah mulai yang gloomy-gloomy dan mellow-mellow kayak gitu Mungkin karena gue terlalu dark kali ya gitu Gue berharapnya sampai ending tuh kelam dan... Iya bener-bener Evil wins gitu biasanya kan gitu ya Bukan kurang suka sih mungkin buat orang yang nonton ini nanti agak boring di awal Mungkin karena kelamaan ya Soalnya kayak backstory-nya di liatin semua kan Iya Jadi kayak, mana nih gue pengen ditakut-takutin Tapi kan kayak... Kayak belum tuh kayak lu tuh kayak belum dapet tuh Bagi gue sih itu worth it sih Karena gue jadi kayak apa ya namanya Kayak tau semua karakternya dan kayak care gitu ke ceritanya nanti Untungnya mungkin pembunuhan pertamanya itu cukup memorable ya 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 bener Kejadian di ladang lubun padi ya Ya di ladang jagung Oh ladang jagung Kalau lubun padi gak tinggi sih Oke Di ladang jagung Nanti bisa di cut Oh ya gandum ya Oh ya gandum ya Gandum Oke di gandum Ya itu lumayan memorable tuh Karena... Bener-bener dari mulutnya semua keluar Jerami Jerami kan ya Bener-bener Terus selalu kayak diambil shotnya berkali-kali tuh Yang orang-orangan sawahnya itu keluar kayak kecoa Itu kecoa bukan sih Ar? Ya kecoa luar negeri bentuknya kayak gitu ya Ya bener tapi serunya itu, film ini jadi kayak ngasih harapan kan kita mikirnya karakternya udah bisa baca tau ceritanya tapi ternyata mereka tidak bisa escape juga dari kenyataan gitu maksudnya jadi gue pikir bakal ada preventif gitu dari siapa gitu, dari si Stella dan lain-lain tapi ternyata wow, ternyata tidak semudah yang kamu pikirkan pokoknya ya bahkan di endingnya pun dia masih menyimpan ya, mungkin untuk kalau laku ya iya benar-benar, kita move on gitu, maksudnya yang lain digambarkan mati kan ya udah gak apa-apa gitu, tapi ternyata dia masih ada niatan buat nyari lagi gitu ya jadi gue mikir, oh emang kita gak pernah dilihatin sih mereka matinya gimana gitu ya kecuali si, kecuali yang pertama sih, kayak emang udah dilihatin kan, mati gitu itu kan yang antagonis kan, iya yang antagonisnya, jadi ya itu mah you get what you deserve ya tapi sisanya tuh emang kita gak pernah dilihatin gitu matinya gimana kalo gue adegan yang jerami itu, yang memorable sama adegan ya itu yang pas Chuck juga pada saat itu ya, hantunya itu ternyata cara membunuhnya adalah dengan menyerap Chuck ke dalam tubuhnya terus gue suka yang ini juga sih, yang pas sebelum si Chuck si Augie yang dia makan jari jempol dari setan, terus dia kan kabur tuh ke kolong kasur itu bagus sih, dibikin suspense sebelum dia ditariknya itu bagus sih soalnya kita pasti yang sering nonton horor berpikir kan, bang Chuck dimana itu sih setan ya kan ya maksudnya, ada dari depan gak ada, dari kiri gak ada deh terus bahkan dia ngeliat ke atas pun gak ada, men gitu itu bikin kita kayak, iya bener-bener, itu memorable itu bikin kita kayak, anjir dari mana sih ini, ternyata ya balik lagi dari situ juga gitu ya sebagai penonton kayak bertanya, ini kapan penderitaan ini akan berakhir gitu sih iya bener-bener, iya jadi kayak kayak, tadi tuh seisi bioskop juga sampe pada udah yang suaranya udah mulai gak tenang gitu udah gelisah gitu ya, men please beberapa jumpscare kayak, ya kalo lu udah sering nonton horor mungkin kayak udah, gue udah tau lah kayak gitu ya cuman, ngebangun kesananya cukup rapi sih kata gue gue berharap semoga dia bikin film horor lagi sih, siapa tau ada The Autopsy of Jane Doe 2 atau jadi The Autopsy of Joe iya bener-bener, cowok ya bagus sih, gelar moderatornya emang suka gitu sih, dia suka ngambil-ngambil talenta-talenta baru cuman tau berikutnya Arya, kamu, amin dan kalo misalnya lu cuma mau intinya bersenang-senang ditakut-takutin gitu pokoknya di bawah have fun aja, ya cocok filmnya kalo gua bisa bandingin sih, daripada Annabelle terakhir tuh yang kemarin masih lebih mendinginnya jauh kemana-mana sih ya asli ya, ya lu horornya dapet gitu, ceritanya juga dapet, itu yang pentingnya sih kata gua dan karakternya bagus semua, tapi kalo ngomongin skor, berapa lah? ngomongin skor, gue di 8.5 asik, mantap-mantap directing Andrea Firdal yang kata gua cukup oke sih ya emang 8 lah, jadi ekspektasinya ga usah terlalu gimana-gimana ya ga usah terlalu conjuring insidious ga usah terlalu James Wan di universe bukan insidious satu, ini bukan bukan, ya bener-bener komen juga ya di bawah, siapa tau kalian punya pendapat lain atau kalian boring nonton horor kayak gini komen aja ga apa-apa jangan lupa like juga betul, share juga dan subscribe betul, terus follow IG nya juga beli bajunya juga dan semuanya juga dan pokoknya, sampai ketemu lagi lah di minggu depan siapa tau ada video-video review lain lah dari Cecil ya, kalo kalian mau Cecil yang nge-review, komen aja di bawah oke sampai ketemu lagi di minggu depan, bye bye bye